Halo, gue Gania Alianda. Sekarang gue ada di Yogyakarta, baru banget pulang dari acara Hijrah Zone. Itu kita di-invite untuk ngobrol bersama Explore Humanity untuk mengcampankan kemanusiaan juga lingkungan. Yang tadi udah dibilangin sama Lope juga bahwa sekarang lingkungan ini lagi terancam banget dan kita emang harus aware terhadap lingkungan terutama sampah plastik yang sekarang tuh udah bener-bener mengganggu. Dan juga kayak orang-orang mungkin kurang sadar atau kurang aware terhadap hal ini ya. Sekarang disini gue pengen kayak ngajak juga temen-temen biar aware terhadap lingkungan. Ya, jadi sampah plastik ini tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup hewan dan biota laut. Yang kita tahu juga sekarang di laut udah makin banyak sampah, terus hewan-hewan juga udah banyak yang makan-makan sampah. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu yang bikin gue tergerak untuk bisa ngebantu awareness temen-temen dari Explore Humanity. Kan tadi juga dibahas sama Lope bahwa sampah sekarang tuh udah pada numpuk banget, udah. Apalagi khususnya di Bandung, karena gue dari Bandung sekarang sampah tuh udah numpuk kayak sebeda gedung gitu. Dan itu bakal bertambah, gak hanya satu, dua, tapi mungkin bisa bertambah ketika orang-orang gak aware. Jadi gue pengen ngajak disini temen-temen semua untuk minimal kecil apapun ada ketertarikan atau ya ada kesadaran dari diri sendiri untuk mengurangi sedikit. Karena sedikitnya yang kalian lakukan itu bakal berdampak besar banget buat lingkungan kita. Contohnya misal kayak pemakaian rumah plastik dikurangin. Misal kalian kalau kemana-mana bawa tumbler atau misalkan kalian pergi beli kopi atau misalkan kayak milk tea. Jadi kalian bisa mengurangi sedotannya karena di Bandung belum ada kayak awareness itu yang tadi gue bilang kayak gak bosan-bosannya bilang awareness. Karena kayak contohnya di Bali itu udah, dari pemerintahnya juga udah ada peraturan untuk mengurangi sampah plastik tersebut atau sedotan dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya alangkah baiknya kita sadarin banget dari diri kita sendiri untuk bisa mengurangi hal-hal kayak gitu. Tadi juga denger cerita dari Lope juga dia banyak sharing dan gue juga banyak banget dapet hal-hal baru dari dia. Kalau misalkan temennya nih di Bali buka usaha kopi, terus ada yang order, kalau gak salah di order kayak via objek online dan tempat kopi itu masih memakai kemasan plastik. Sudah di order terus nyampe ke dia ternyata dibalikin lagi karena ya dia si toko kopi tersebut masih pakai sampah, masih pakai plastik gitu. Karena di Bali juga emang yang tadi gue bilang bahwa udah dikasih peraturan baru untuk tidak memakai plastik. Jadi dengan adanya cerita tersebut itu ngeliatin bahwa dari teman-teman di Bali udah bener-bener aware banget terhadap lingkungan. Yang dimana kita juga harusnya sadar akan hal itu untuk teman-teman di kota-kota lain dan juga untuk pemerintah-pemerintah di kota-kota lain untuk menambah atau bikin peraturan yang sama. Jadi ya kita juga harus ada trigger dan harus terpacu untuk sangat-sangat mengurangi sampah plastik. Sebenernya gue bukan orang yang emang udah bener-bener zero waste ya cuman gue pengen juga kayak membangun diri gue untuk bisa mengurangi sampah plastik. Jadi gue sama Explore Humanity ini punya visi misi yang sama dan gue sangat tertarik bareng sama Explore ini untuk ngajak teman-teman atau ikut mengcampankan masalah lingkungan ini. Karena gue punya visi misi yang sama Explore Humanity, kali ini gue siap dan sangat senang untuk bisa bergabung sama mereka untuk mengampanyakan lingkungan. Ayo peduli lingkungan bersama Explore mulai dari kita. Terima kasih telah menonton!